Intro Perwira tentara Ukraina menceritakan bagaimana pasukannya bisa menghancurkan jembatan Rusia beberapa hari yang lalu. Langkah tersebut dinilai berhasil mengalahkan upaya pasukan Rusia untuk menyeberangi sungai Siversky Donetsk. Sungai tersebut mengalir antara Provinsi Donetsk dan Luhansk. Pada Kamis 12 Mei kemarin, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis gambar yang menampilkan jembatan Rusia hancur. Tak hanya itu, sejumlah kendaraan militer di tepi sungai juga tampak rusak berat. Narasi dalam gambar menyebut bahwa jembatan dihancurkan oleh pasukan artileri dari Brigade Tank ke-17 UA Army. Pihak berwenang Ukraina mengatakan Brigade Serangan Terpisah ke-80 telah mengancurkan semua upaya pasukan Rusia untuk menyeberangi sungai. Dikutip dari Newsweek, hancurnya jembatan itu diharapkan bisa menghambat Rusia untuk mencapai wilayah yang dipertahankan di Ukraina Timur. Seorang insinyur militer dan anggota tim pejinak senjata peledak Ukraina, Maxim, membuat sebuah tulisan di Twitter. Maxim mengklaim bahwa dirinya adalah salah satu petugas yang mengkoordinasikan serangan itu. Ia dikirim untuk melakukan pengintaian di sungai Donetsk Vyversky sebelum kemungkinan penyeberangan oleh pasukan Rusia. Disebutkan bahwa pasukan Rusia telah berkumpul di sisi lain sungai dari pemukiman Vilohorizka. Setara diam-diam, Maxim mengintai di mana pasukan Rusia akan memasang jembatan ponton dan menyeberangi sungai. Ia melaporkan informasi ini kepada komandanya dan menambahkan bahwa pasukan harus waspada terhadap suara perahu bermotor. Maxim mengatakan dirinya bisa melihat Rusia memasang jembatan ponton dengan drone-nya. Jembatan itu akhirnya runtuh pada 9 Mei dan meninggalkan sekitar 30 hingga 50 kendaraan Rusia. Infanteri juga dilaporkan terjebak di sisi sungai Ukraina tanpa jalan kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!